Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari mengutarakan, perbaikan jalan di Kota Palembang terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat. Berdasarkan data pada tahun 2019, perbaikan jalan di Kota Palembang sudah rampung mencapai 228 ruas jalan, dan untuk di awal tahun 2020 ini, Dinas Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang sedang dalam tahap perencanaan serta survei sebelum melakukan perbaikan jalan di sejumlah titik. Untuk menyesuaikan anggaran yang akan dikucurkan nantinya, mengingat besaran anggaran perbaikan jalan diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah. Meski masih dalam tahap survei dan perencanaan, pada tahun 2020, pihaknya akan memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang senantiasa dilalui oleh kendaraan bermuatan besar dan angkutan umum, seperti ruas jalan suka bangun yang kerap menjadi perlintasan truk. Supi ke lapangan, karena diusun percanaan-percanaan itu, 2020. Sesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi prioritas di jalan apa ya Pak, kalau ruas-ruasnya Pak? Ruas-ruas yang bisa dilalui oleh kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, itu yang beruntas kita.